Jadi seperti ini penampakan rumahnya ibu atau uti ya Ini ada kalatea silver Dan ini yang aglunima rotundum Ini alokasi amazon Keladi tisu atau kalidium tisu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kebunku Dapurku Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Insya Allah pagi ini aku akan ajak teman-teman untuk ke rumah uti ya Kita akan lihat tanaman-tanaman yang ditanam uti Dan aku akan minta akan ambil sedikit tanamannya ya Rumah uti ada di seberang rumah aku teman-teman Ayo kita ke sana Nah di seberang rumah aku itu Rumahnya uti Kita nuju ke sana ya Jadi seperti ini penampakan rumahnya ibu atau uti ya Meskipun tidak punya halaman Tapi ini uti tanam aneka macam tanaman disini Jadi gak ada halamannya teman-teman Hanya Satu meter ya Sekitar satu meter dari jalan Tapi karena uti itu suka sekali menanam tanaman hias ya Jadi lahan yang sempit itu pun dimanfaatkan untuk menanam aneka macam tanaman hias ya Meskipun sederhana tapi cukup menyejukkan dan membuat rumah jadi lebih asri Ini pohon mangga yang sebelah itu kering teman-teman Jadi yang sebelah itu kering akhirnya sama uti dimanfaatkan untuk pot untuk menanam ini bunga terang bulan ya Sama uti dipotong dan disini bekas potongannya kan lubang nih teman-teman Dan akhirnya dipakai untuk menanam bunga sebagai gantinya pot ya Dan alhamdulillah meskipun ditanam di pohon potnya adalah pohon ya ini bunganya tetap tumbuh subur teman-teman Dan selain dijadikan pot juga dipakai untuk menempatkan pot-pot ya Jadi memaksimalkan lahan yang ada meskipun hanya sempit Dan penataannya bunga pun sama uti dibikin ini bertingkat sehingga tidak begitu memakan tempat Tapi tetap indah ini uti manfaatkan timba-timba yang sudah tidak terpakai ya Timba-timba bekas kemudian dibikin rak seperti ini Ini bikin uti menata sendiri dari papan-papan yang tidak terpakai ya Sehingga bisa bertingkat Seperti ini Dan akhirnya bisa muat banyak tanaman Uti ada beberapa tanaman singonium Yang ini singonium lime green ya Yang ini aglonema rotundum Ditempatkan di rak-rak ini teman-teman Yang ini miyana Dan di rak-rak yang lainnya dari kayu juga Papan-papan yang sudah tidak terpakai Di sini ada lili Lili putih Dan di gantungan-gantungan itu Begonia green ya Dan di sini di Apa trites ya teman-teman Ini ada juga Tuh akung Akung Dan yang ini Karena saking tidak ada tempat ya teman-teman Di pinggir-pinggir ini di jalan masuk Samping di jalan tembus Juga dimanfaatkan unti untuk menanam Ini kalatea Dan jenis kaladium Bicolor ya Ini ada kalatea silver Dan ini Yang aglonema rotundum Banyak sekali Anakannya Sebenarnya sama uti sudah dipisah-pisah Dan aku juga Sudah pernah dikasih Satu pot ya Nanti aku minta lagi satu Ini alokasi amazon Yang sudah Rimbun daunnya Keladi tisu Atau kaladium tisu Dan ini aglonema Kocin Dan sansifera Dan beberapa Miana Kupu-kupu Dan di bawahnya ada Dan di bawahnya ada Lili paris Ini uti mecahin kalatea Dipecah dari Satu pot jadi beberapa pot Dan yang ini Kaladi atau kaladium batik pink Ini Ini donakarmen ya Aglonema donakarmen Dan ini ada Singonium Mini Lili put Singonium Lili put Aku sudah pernah dikasih Satu pot sama uti Tapi Habis dimakan Begicot Teman-teman Nasi kalatea Dan Ini juga Ditempatkan Di Rak-rak dari Papan bekas Yang Untuk penyangganya Ini Dari timba Teman-teman Uti kreatif banget Jadi Dari timba Dipakai untuk penyangga Dan Ada Rak Nya Dari papan-papan bekas Ini masih Aglonema Kocin Miana Dan beberapa tanaman Yang lain Puring Sama sirih Ini tanaman Apa ya Dari jenis sirih Atau Khawatir salah nyebut Saya nih Sri rejeki Kemudian Kemudian yang merambat-rambat Ini Sampai Banyak Dan merambat di Pohon-pohon ini Kayaknya Jenis Singunium Juga ya Merambat Banyak Di sini Dan Di dalam sana Ada Tanaman Pakis Ini yang Liliput Tadi Kemudian Aneka Liliparis Dan ini Singunium Vitlandi Singunium Vitlandi Aku punya Banyak Yang Liar Maksud Aku Numbuh Sendiri Dan Belum Pernah Aku Rawat Kapan-kapan Akan Aku Rawatin Dan Dan itu Ada Yang Di pinggir Di tepi Jalan Ini Uti tanam Furing Furing Beberapa Furing Dan Kucei Ini Jadi Ditumpuk-tumpuk Seperti ini Semuanya Sama Uti Ini Kucei Tanaman Cabai Dan Untuk Yang Ini Penopangnya Batu Bata Teman-teman Penopangnya Batu Bata Tetap Memakai Papan Yang Sudah Tidak Terpakai Bekas Bangunan Ini Ada Furing Dan Ini Ada Singunium Berry Allusion Lumayan Rimbun Ini Sekarang Aku Mau Minta Beberapa Tanaman Dari Uti Yuk Kita Ambil Dulu Ini Uti Ini Mau Dikasihkan Aku Teman-teman Sama Uti Ini Dia Dapat Satu pot Ini Jenis Singunium Ini Dapat Satu Satu Bunga Lagi Sampai 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 Ini kalau ada janda bolong maka ini di tempat aku namanya janda kejepit teman-teman lucu ya dan ini ada selur-selurnya Ini ada seluruhnya ini bisa berbunga kalau berbunga warnanya putih Terima kasih Kita bisa memaksimalkan lahan yang ada dengan sedikit kreativitas dan trik kita ya untuk menatanya sehingga sesempit apapun lahan bisa menampung banyak tanaman Terima kasih sudah menonton video ini Untuk teman-teman yang baru bergabung selamat datang jangan lupa like subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya ya dan apabila mau berkomentar silahkan komentar ya Untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih karena teman-teman sudah membantu mendukung channel ini Semoga kedepannya aku bisa membuat video yang lebih bagus lagi ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih